Hai selamat sore teman-teman tahu gak ini jam berapa ini jam setengah 6 sore Oke sekalian gua jalan jadi gua kebetulan tadi habis dari apa quick test karena gue hari ini kerja kebetulan weekend ini gua dapat kerja di apartemen kan gua ada dua kerja tuh apartemen sama hotel jadi pulang harus tes dan karena besok saya mau pergi untuk ke dokter gigi dokter gigi lagi Oke kali ini di vlog gue mau cerita atau sharing tentang pengalaman pribadi gue terkait dengan sistem kerja di Denmark buat kalian yang belum tahu kerjaan gua apa jadi kerjaan gua itu as housekeeper di hotel dan di apartemen sistem kerja gua seperti apa gue masih part-time bukan full-time jadi gue itu dalam seminggu eh minimal itu 10 jam minimal kalau yang di apartemen di hotel minimal 10 jam tapi kalau yang di apartemen gue bisa dalam seminggu cuma kayak lima jam doang nah sistem kerja disini tuh kayak gini perbedaan antara part-time sama full-time mungkin sama ya semuanya sama di Indonesia ya cuma kalau disini hitungannya untuk kayak full-time itu dalam seminggu maksimal minimal itu 37-38 jam dalam seminggu ya Senin sampai Jumat kalau kalian kerja full-time di Sabtu minggu itu double salary nah karena gue itu part-time jadi kayak sampingan lah ya part-time itu gue kerja sesuai yang apa ada yang mereka butuhin misalkan kayak di hotel besok nih ada berapa kamar ada 10 kamar mereka minta gue datang oke gue datang misalkan bisa bisa sekitar 1 jam atau misalkan lebih dari 10 tuh ada lagi 50 kamar gue bisa 2 jam 3 jam 4 jam gitu nah untuk gaji itungan gaji itu per jam ya even kalian itu misalkan full-time jadi kayak gue part-time per jam itu digaji sekitar kalau dirupiahkan 270 ribu per jam sampai dengan 350 ribu per jam itu per jam itu per jam ya Nah untuk full-time itu kemarin gue sempat juga sih ada tawaran kayak full-time gitu ditawarin hitungan per jamnya itu 400 ribu rupiah per jam tapi konsekuensinya gue harus sampai sana jam 8 pulang jam 4 which is back to my real life gue nggak mungkin karena gue harus ngedrop kaya mantar kaya eh jemput kaya kayak gitu nah kembali lagi ke sistem kerja disini jadi kalau misalkan kita kerja weekend yang gue bilang tadi kalau full-time lu kerja di weekend itu dibayar dua kali lipat sedangkan gua part-time cuma ditambahin misalkan ditambahin berapa ya gue kemarin ditambahin 20 ribu atau 50 ribu kayak gitu per jam to be honest aduh berangin ya to be honest gue bulan kemarin tuh gaji pertama gue gue dapet cuma bulan kemarin gue masukkan pertengahan bulan tuh jadi sekitar kayak 13 jaman gitu deh gitu dan dua tempat jadi gua kemarin dapet 17 18 jutaan rupiah itu udah dipotong pajak ya nah pajak gue karena gua gajinya itu di bawah minimum ya jadi masih belum belum terkait kayak full-time karena karena full-time itu dalam dalam sebulan kan harus minimal itu kan 120 jaman gitu jadi pajak gue tuh masih harus bayar 38% belum sampai angka 40% untuk pajaknya begitu sebenarnya enak sih kalau gue ya sebagai gua tuh gua kenapa gua ambil kayak part-time karena waktunya tuh bener-bener fleksibel banget jadi untuk schedule itu gua yang ngatur jadi gua udah liat nih schedule nya terus oh gua bisa nih tanggal segini gua bisa tapi datang jam segini sesuai dengan misalkan ada kamar besok ada 20 kamar terus lu bisa nggak datang jam 8 gua nggak bisa gua harus ngedrop anak gua dulu gua bisa jam 9 sampai jam 2 nah itu schedule jadi dari kita yang ngatur kayak gitu nah waktu gue oke untuk sama kayak pun jadi ada gitu boh terus eh kenapa gua pilih kerjaan untuk housekeeping atau cleaning service it's basic ya it's like apa ya level level yang bawah lah ya level basic gitu jadi satu nggak dibutuhin skill yang wow banget kedua itu apa eh terkait masalah bahasa jadi ada beberapa perusahaan cleaning service kayak di perusahaan gue yang satunya dibutuhkan banget yang gua kerja di apartemen gua tuh dibutuhkan banget bisa bahasa denis dan alhamdulillah sih sekitar 70 sampai 80 persen lah gua bisa bahasa denis kan nah jadi itu itu ngebantu banget kita untuk communicate sama bos even kayak misalkan ada guest yang mau nanya atau yang butuh apa gitu sedangkan di perusahaan gua yang di hotel itu nggak harus bisa bahasa denis even kayak temen-temen gue pun kebanyakan dari negara lain juga mereka cuma bisa bahasa Inggris discommunicate nya gitu well itu sih dan kenapa alasan kedua juga kerja satu memang kita kan as imigran ya even kita nikah sama orang denis tapi memang disarankan lebih baik bekerja karena kita bisa tunjukin ke negara kita tuh bayar pajak walaupun nggak sebesar yang lainnya gitu sebagai pemula kita bener-bener yang kasih apa namanya itu dia yang pajak terus kita ikutin integrationnya kita seperti apa kayak sekolah bahasa bayar pajak terus ikut kegiatan sosial lainnya kayak gitu itu bener-bener disarankan banget dan nanti akan dilihat saat kita itu mau perpanjang permit kita disini gitu gua sih dapet infonya gitu dari laki ya gua sih belum baca langsung tapi temen-temen gue pun yang married atau yang imigran langsung dari Eropa pun bilang kayak gitu jadi yang penting lu tunjukin negara lu tuh bayar pajak lu mau ngerjain apapun demi negara gitu jadi lu istilahnya kasarnya ya lu mengabdi lah ya lu bisa gue bisa dapet menuntut hak lu hak-hak kita disini asalkan kita juga bisa kerja kayak gitu lah jadi ya udah kayak gitu sih terus gua kenapa ngambil kerjaan ini juga kenapa nggak kerjaan kayak sesuai background gue sebagai sales ada sih itu lagi kembali lagi kemarin sih ada penawaran kayak gua jadi untuk customer service terus jadi sales juga cuma kembali lagi mereka tuh memang diprioritiin dulu yang bisa bahasa sini jadi well itulah gitu kan jadi salah satu hal penting banget yang harus kita tahu basic itu harus bisa belajar bahasa sini jadi biar supaya untuk lebih komunikasi itu lebih gampang kayak gitu gengs terus gengs sih nggak sih kerjaan untuk dari gua jadi sales terus sekarang jadi housekeeper enggak terus gua malah bangga gua bisa terus gua gampang dapetin kerja disini Alhamdulillah Alhamdulillah banget ya bukanlah sombong tapi ya malah bangga gue gue bisa kerja gitu terus gua dapet kerja terus mereka suka sama kerjaan gua eh ya udah gua nggak peduli kayak orang-orang oh kok mau sih kerjaan kayak gini eh nggak peduli yang penting mah duit boh duitnya kalau dibandingkan di Indonesia ya memang sih kerjaan housekeeper itu kan kalau ini kerja kasar ya ya cuman ya udah memang toh gue juga apa eh lumayan kok kayak misalkan kemarin aja cuma 13 sekitar kayak 18 sekitar itu ya kan ya cutiannya sih memang memang capek tapi ya worth it lah kalau buat gue makanya gua kalau misalkan laki gua ada dirumah pun gua lebih senang kalau misalkan mereka minta gua untuk overtime kayak satu jam lagi dua jam lagi gua sih mau aja asalkan anak gua ada yang taking care biasanya juga hari Rabu setiap hari Rabu biasanya mertua mama mertua ngejemput sikaya ngejemput jadi gampang gue gitu bisa kayak sampai jam tiga atau jam empat kayak gitu nah yang tadi gua bilang kita untuk masalah gaji yang per jam jadi itu tuh based on dari sektor industri nya kalau di apa sih namanya UMR ya kalau UMR disini untuk yang cleaning service itu antara dari mulai 200 ribu rupiah per jam sampai dengan 300 400 ribu rupiah per jam kalau untuk kayak kemarin gue tawaran di Facebook itu untuk customer service dibayar berapa kemarin ditawarin berapa ya 450 ribu per jam tapi konsekuensinya itu berat banget kalau udah hitung-hitung masalah per jam uang uang gajinya berapa per jam gitu ya bener-bener godaan banget buat gue tapi kembali lagi karena punya anak terus ya udahlah ya yang gampang aja tuh juga lokasinya deket yang hotel deket sama rumah gue bisa jalan terus yang apartemen cuma 30 menit naik bus kenapa enggak gitu terus laki juga laki gue juga kayak ya support lah terserah lo ya bagus lah kalau lo mau kerja gitu nggak cuma untuk kayak dipending sama suami gitu kan terus apalagi kalau misalnya bisa gua kirim lebih ke orang tua di Jakarta kenapa enggak gitu so gue juga enjoy sama kerjaan gitu geng jadi yang di kayak di vlog gue sebelumnya gue juga pernah bilang sama temen-temen dan sahabat-sahabat gue yang ada di Belanda sana jangan pernah malu kerjain apapun itu terus ya udah bangga aja so enjoy aja gitu jadi nggak usah yang apa sih apa sih nggak usah lah ya gue sih ya udah lah ya enjoy aja gue nggak peduli orang ngomongin negatif ke gue tentang apa ya udah lah ya cuma oh oke cuma oh iya kuping kering kuping kiri yang positif kita denger yang kita ambil kita resep tapi kalau untuk yang negatif-negatif ngapain kalau buat kita kayak drop kayak gitu ya nggak sih nah temen-temen jadi sekian cerita dan sharing pengalaman pribadi gue masalah kerjaan masalah gaji sistem kerja di demak seperti apa secara garis besar ya kalau untuk secara detailnya mungkin kalian juga bisa cek di Google atau di apa sih itu namanya Wikipedia jadi ya kita bersyukur gue bersyukur banget gue masih bisa dikasih kesehatan terus Alhamdulillah dikasih kerjaan gampang kemarin-kemarin banyak banget tawaran kerja godaan banget sebenernya ya Alhamdulillah sekarang gue bener-bener bisa berada di posisi ini sekarang jadi tetap semangat buat teman-teman jangan pernah malu bangga be yourself nggak usah dengerin kata-kata orang yang negatif itu buang hempaskan gitu oke thank you for watching tetap semangat ya ha 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 ha